Gimana? Lumayan pegel juga. Pegel? Pegel. Katanya lu siap. Tapi sekarang kok bilang pegel ini baru satu puteran loh. Kita mau latihan lima puteran. Awal sih ngomong saya kesulitan. Cuman ya karena Claudia sih jadinya harus bisa. Biar buktiin juga kalau ya saya serius sama Claudia. Saat melakukan latihan, Chandra minta izin sama saya untuk mengangkat telepon. Tapi saya nggak tahu itu telepon dari siapa. Sebentar ya kak. Angkat telepon dulu. Claudia ngambut sih. Seharian nggak di chat. Terus dia juga... Oh lu seharian nggak ngabarin? Iya. Terus dia marahnya? Kan hari minggu dia ngajak ketemu. Terus ya udah apa, gue bilang nggak bisa. Ada urusan kantor hari minggu. Dia harus ke kantor. Terus dia marah langsung mati telepon tadi. Ya kira-kira ini emang Claudia agak lebih posesif sih. Jadi setiap saat ngelepon, nanya di mana. Ya saya sih takutnya dia nggak mau datang. Terus juga jadinya malah nolak. Tapi itu kalau marah nggak bisa diprediksi ya. Iya. Claudia mau datang sama siapa ke sini? Sistem penjemputannya nanti bukan apa? Kita kan harus benar-benar bikin ini jadi surprise buat dia. Iya. Iya sih. Paling rencana sih nanti dia... Saya minta... Gue minta tolong kakaknya... Gimana caranya dia ke Bogor nanti. Dari situ baru naik mobil ke sini. Cuman... Kakaknya? Lu akar nggak sama kakaknya? Kurang akar sih. Cuman nanti ya... Cuman... Ini gimana nih? Lu nggak terlalu deket sama kakaknya? Nggak terlalu sih. Bisa teleponnya minta tolong? Kebetulan nggak punya nomor teleponnya sih. Jadi nanti dicari dulu nomor teleponnya. Seolah nggak terlalu deket jadi nggak pernah minta nomor teleponnya. Nah lu... Gimana nih? Cuaca gerimis. Mudah-mudahan nanti eksekusi juga nggak kayak gini. Kalau seandainya hujan kayak gini gimana? Lu tanya sama lu tetap mau lanjut. Tetap lanjut. Yakin? Yakin. Hai. Halo kak. Halo kak. Kita abis ngomongin treatment buat besok. Terus kendalanya apa sekarang? Ada kendala nggak? Ini sih masih masalah kedatangan Claudia sih. Masalahnya apa? Kemarin kan acara mencinta tolong kakaknya yang paling memungkinkannya. Iya. Alas lagi kan tempatnya jauh. Jadi... Mungkin sih harus pakai alasan kakaknya yang ngajak sih. Telepon aja. Kemarin udah dapet nomornya belum? Udah sih dari... Udah sih nyuri-nyuri gitu. Coba ditepon sekarang aja. Telepon aja. Agak takut juga sih. Mulamer takut. Kalau deket sama kakaknya Claudia sih nggak. Jarang ngobrol juga. Terus kalau ketemu ya biasa aja sih. Agak ragu juga sih mau minta bantuan kakaknya. Soalnya takut kakaknya juga nolak sih. Halo. Kak Kiko. Oh iya ini siapa? Dengan Rama kak. Kenapa? Gini kak apa. Jadi mau minta tolong sama kakak. Aha. Jadi kan aku mau lamar Claudia ya. Serius. Serius. Jadi mau minta tolong gitu sama kakak. Minta tolong gimana? Minta tolong bikin surprise. Kakak yang ngajak Claudia gitu ke suatu tempat. Buat apa dia ajak ke tempat? Jadi nanti surprise-nya di tempat itu. Di mana? Di daerah Cipanas sih. Oh kenapa nggak di rumah aja? Tempatnya jauh-jauh? Ya kebetulan mau ngasih surprise-nya di tempatnya di sana sih enaknya sih. Oh. Surprise personal. Agak ribet gitu ya. Tapi yaudah nih. Ini aku lagi bu. Nanti aku ngobarin lagi. Nanti kalau nggak telepon lagi aja ya. Oh yaudah kak. Oh yaudah. Makasih kak ya. Ciao. Lu nggak akrab sama kakaknya ya? Kayaknya dia mas-masan gitu deh. Kurang sih. Nggak jarang ngobrol juga. Kayaknya kalau ditelepon kayak gini. Apalagi dia nggak akrab ya kak. Kayaknya kurang enak. Etikanya sih ketemu. Etikanya harus ketemu. Ini aja mas daripada dia kan agak-agak dingin gitu ya. Mungkin mas bisa cari tahu besok dia ada di mana. Mungkin di kantornya atau apa. Kita datengin minta tolong langsung dan minta restu gitu. Jadi nyampein niatnya juga baik gitu aja. Nanti diusahain telepon lagi deh. Iya. Ketemu aja jadi ya. Kalau nggak ada cara lain coba nanti malam coba dihubungi lagi. Iya. Kalau misalnya masih nggak bisa. Kita coba kita datungin langsung-langsung. Oke deh. Nggak tahu lagi sih harus kayak gimana. Pusing juga sih sebetulnya. Ngedrop terus juga nggak tahu dia pokoknya gimana. Nanti yang masuk lu aja dulu ya. Istilahnya kan ini kan lebih internal lu sama Keiko. Tapi pasti juga. Kalau dia nggak ada kan di dalam. Nggak ada sih kan. Dia recet sih. Silahkan. load broadcast dari kabin. Tuh tb. Hei. Key Zala ditupung... Di sini iya kaya kemarin dia bilang sih. Mau minta bantuan kakak untuk follow Claudia ke Little Venice. Oke, jadi udah face nih buat ngasih surprise? Iya. Udah dipikirin banget nih, ntar maksudnya ini kan bukan sesuatu yang main-main. Jadi udah bener-bener dipikirin atau cuma ya nafsu sesaat doang? Sub indo by broth3rmax